Intro Halo selamat bertemu kembali dengan kami di acara podcast Stematalk Hari ini kita akan mengikuti bincang-bincang dalam edisi spesial Apa yang akan kita bicarakan? Kita ikuti sampai akhir Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan lebih dahulu siapa saja yang akan saya ajak untuk bincang-bincang tentang tema kali ini Tema kali ini adalah Gak perlu les tambahan Gimana strateginya? Nah disini sudah ada tiga Arjuna yang menemani saya Mereka-mereka ini adalah pujangga dari Stella Maris BSD di unit masing-masing Siapa mereka? Kita kenalan lebih dahulu Silahkan dari yang paling ujung Dari SD Stella Maris BSD Dipersilakan Terima kasih Bu Uning Saya Marcus Budi Hartanto Sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Sekaligus juga sebagai pengajar matematika di kelas 6 Baik ya Bu? Terima kasih Selamat datang di podcast ya Pak Marcus Terima kasih Bu Berikutnya adalah dari SMP Dipersilahkan Pak Terima kasih Bu Uning Halo semuanya Perkenalkan saya Alexander Gego Saya juga saat ini dipercaya untuk di bidang kurikulum Kemudian saya mengajar informatika Terima kasih Pak Jadi kalau untuk hal-hal yang berkaitan dengan digitalisasi Itu Pak Alek ya Yang terakhir yang menemani saya silahkan Terima kasih Bu Uning Perkenalkan nama saya Francisus Andri Saya dipercaya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Saya juga mengajar matematika kelas 11 dan 12 Terima kasih Bu Oke terima kasih Pak Prana Nah ini teman-teman Beliau-beliau inilah yang mengolah Meramu Membuat menu-menu pelayanan di Stella Maris BSD Di tiap unit masing-masing Makanya pada saat kita melihat tema sore hari ini Tidak perlu les tambahan Maka mereka lah yang memiliki informasi lengkap tentang hal itu Nah teman-teman Kali ini yang kita bicarakan adalah Keresahan Kegundahan para orang tua Untuk mendampingi putra-putrinya dalam belajar Kalau misalnya belajar Tidak bisa mengikuti materinya dengan cepat Ataupun misalnya Oh karena tidak masuk sakit Dan akhirnya anak ketinggalan Nah kita ingin tahu nih Akan mulik Sebetulnya apa sih Layanan yang disediakan oleh Stella Maris BSD Baik kita akan masuk kepada Benda bincang-bincang kita ya Baik Teman-teman Kita akan masuk ke tema kali ini Yang pertama kita akan menanyakan kepada mereka-mereka Teman-teman Sebetulnya Sistem pembelajaran seperti apa sih Yang diberikan di unit masing-masing Untuk pembelajaran yang efektif Silahkan dimulai dari Pak Fran Yang kakak paling tua nih Jadi begini Bu Neng Di SMA sendiri kita Strategi yang paling efektif adalah Berpusat pada siswa Karena kita sudah kurikulum merdeka Jadi tidak guru lagi yang menjadi sosok peran penting Tetapi disini lebih berpusat pada siswa itu Yang pertama Yang kedua Itu terkait dengan Perkembangan teknologi ya Sekarang kan sudah di era digitalisasi Oleh karena itu di SMA juga mengikuti hal yang sama Dari segi siswanya Dari segi gurunya Kita juga pembelajaran dengan menggunakan Learning Management System Kemudian di sisi lain juga Umpan balik dari Proses pembelajaran itu Entah dari gurunya Dari siswanya Maupun ke orang tua Itu dari unit SMA Baik Dari Pak Alek melengkapi Kalau di SMP seperti apa? Oke baik Selaras dengan apa yang dikatakan oleh Pak Franz Bahwa untuk di SMP Bahwa ada Kegiatan pembelajaran yang efektif Itu ditunjang dengan berbagai macam faktor Tadi beberapa faktor sudah disebutkan oleh Pak Franz Faktor yang tidak kalah penting Itu juga adalah faktor kesiapan dari gurunya Nah guru disini juga Kita disama-sama untuk meminta bagaimana Mengetahui dengan baik Alur-alur pembelajaran yang sudah dirancang Nah rancangannya ini adalah 100% sukses Suksesnya adalah keberpihakan kepada siswa Dalam proses perancangan Kemudian alur-alur dan lain-lain Ini juga didukung dengan berbagai macam Apa Tools dan media Kalau memangnya misalnya gurunya Ketika pembelajarannya menggunakan textbook Ya kita lakukan textbook Atau kalau ketika pada saat Memang anak diminta Untuk membawa gadget Seperti apa yang dikatakan Pak Franz tadi Bahwa menunjang teknologi Gadget boleh masuk Atau dawainya boleh masuk Itu juga nanti dilihat Sesuai tidak dengan alur proses pembelajarannya Yang ada di pembelajaran Yang sudah dirancang oleh guru-guru Begitu Oke terima kasih Nah bagaimana dengan adik yang paling kecil nih dari SD Yang efektif gimana Kita bicara efektif artinya Tujuan itu tercapai Maka ketika tujuan itu menjadi Sesuatu yang penting Maka bagaimana kita dapat mencapai tujuan itu Maka satu kita perlu melihat kondisi anak Dengan gaya belajar yang berbeda-beda Kemudian dari sisi guru sendiri Ini mesti menyesuaikan dengan metode pembelajaran yang tepat Dipilih metode pembelajaran yang tepat Sesuai dengan kondisi anak Kondisi gaya belajar anak Demikian jadi saya Supaya efektifitas itu bisa tercapai dengan baik Ya pasti juga menerapkan diferensiasi pembelajaran ya Betul sekali Oke baik teman-teman Nah sesuai dengan tema kita kali ini Tadi kan sudah menjelaskan sistem pembelajaran yang efektif Belum tentu sudah diberikan efektif Tetapi anak bisa mengikuti keseluruhan Kan gitu Nah seberapa mungkin sih Anak itu tertinggal dalam proses pembelajaran di kelas Bagaimana pengalaman dinamika di SD Ya tentu bahwa ada anak yang punya kecepatan belajar yang baik Ada yang sedang Ada yang kurang Maka ini perlu diberikan kepada anak-anak Metode yang tepat khususnya untuk anak-anak yang memang Berkebutuhan terhadap proses belajar itu sendiri Jadi kita mesti menyesuaikan metode belajar Gaya mengajar Dan tentu diferensiasi tadi yang sudah dikatakan itu untuk Membimbing anak-anak yang memang punya keterlambatan di dalam belajar Baik bagaimana pengalaman di SMP Pak Alek? Ya betul sekali Kalau dibicara tentang keterlambatan Atau bagaimana anak dalam proses pembelajarannya seperti itu Memang kita juga harus melihat dari kondisi tiap anak yang berbeda-beda Berangkat dari itulah Maka guru harus merancang proses pembelajaran di kelas Dan demikian rupa Agar tadi tercapai 100% Nah jika memang ternyata dalam kondisinya ini Yang harus dimengerti untuk di level SMP ya Ini butuh diberi pengertian bahwa belajar di kelas Itu juga butuh stamina yang bagus Yang prima Jadi misalnya mulailah dengan istirahat yang cukup di rumah Tidak terlalu banyak bermain gadget Terus kemudian paginya bangun dengan semangat Tentunya diawali dengan doa Kemudian bertemu dengan teman-teman dan Bapak Ibu Guru Mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah di Stella Maris Nah bagaimana dinamika di SMA nih? Oke untuk SMA sendiri selaras dengan yang dikatakan Pak Markus dari SD dan Pak Alek dari SMP Memang betul berbagai aspek ini perlu kita tinjau Yang pertama tadi gaya belajar Memang setiap anak memiliki keunikannya sendiri Gaya belajar yang bermacam-macam ya Kemudian yang berikutnya adalah tentang kemampuannya Kemampuan menangkapnya ada yang slow, ada yang medium, ada yang fast Memang disitu adalah faktor penting Yang tidak kalah menarik disini adalah motivasi ya Motivasi dari seorang pendidik itu sendiri Dari orang tua maupun dari diri sendiri Anak supaya apa namanya Mereka lebih ini ya Lebih semangat lagi, lebih minat lagi Dan pastinya akan menghasilkan prestasi yang baik Kalau di SMA kan mungkin terpengaruh juga nih Pas jatuh cinta Kalau di SD Ada anak yang usil gitu ya Tidak fokus Lalu dari SMP pasti juga berbeda Nah itu teman-teman Jadi yang mempengaruhi keterlambatan itu Atau ketinggalan itu ada banyak hal Ada banyak faktor Nah lalu begini Kalau ada anak-anak yang mengalami seperti ini Ketertinggalan Lalu tidak fokus Lalu memang kondisinya yang tidak maksimal saat proses belajar Program pelayanan apa sih yang diberikan oleh masing-masing unit Untuk mengatasi permasalahan anak-anak seperti ini Silahkan dimulai dari Pak Alek dulu Oke baik Nah untuk di SMP ya Jadi kalau ada kasus seperti tadi Yang pertama adalah yang kita utamakan adalah komunikasi Nah komunikasi ini antara siapa dengan siapa Yang pertama kita mulai Pasti komunikasinya adalah dari anaknya dengan guru Guru mata pelajaran ya Guru mata pelajaran betul Setelah guru mata pelajaran Terus kemudian baru naik ke guru BK Guru BK disini kita ada guru BK Yang juga nanti akan mendampingi Proses konsultasi mungkin anaknya Malu-malu mau ngomong Atau tidak bisa ngomong sama gurunya Dia butuh orang lain Nah guru BK disini berperan Betul Disini kemudian barulah guru BK Atau selaku wakil sekolah Mengkomunikasikan ke pihak orang tua Supaya daya dukung dari rumah juga ada Kemudian kita juga mengklarifikasi ini Kenapa sehingga ketika treatment Atau pengajaran yang kita berikan Itu adalah tepat sasar Misal kalau disini kan ada siswa yang Mungkin terlalu introvert ya Introvert jadi pendekatannya berbeda Dengan anak-anak yang extrovert gitu Bisa saja guru meminta anak ini Ada pendampingan secara personal Sendiri-sendiri dulu Atau dikelompokkan nantinya Bahkan di SMP juga ada Bapak ibu guru yang Membuka Apa namanya Kelas online Pada malam hari Tujuannya adalah Misalnya memberikan Apa namanya Tambahan ya Jika anak ada yang tidak mengerti Guru juga membuka waktu Atau kesempatan untuk bertanya Itu yang ada di SMP Pasti harus sepengetahuan kepala sekolahnya Supaya tidak terjadi Misunderstanding Kalau misalnya Sampai online malam hari Bagaimana dengan di SD Silahkan Terima kasih ibu Eneng Bahwa pengalaman kami Dari tahun-tahun sebelumnya Bahwa Setiap Guru Khususnya di kelas kecil Itu lebih kepada Sifatnya adalah guru kelas Sehingga figur seorang guru Itu juga menjadi satu figur Sebagai orang tua Maka Jam belajar pertemuan dengan anak-anak Itu jauh lebih banyak Nah mengatasi kesulitan belajar Anak-anak yang berkekurangan itu Maka Guru-guru kami Itu menyediakan Satu waktu khusus Untuk memberikan bimbingan Kepada anak-anak Bahkan di kelas satu Itu secara khusus Dua jam Pelajaran Itu kita sediakan Masuk dalam struktur Krikulum kita Oh dimasukkan di jadwal ya Betul Setiap hari Rabu Dua jam pelajaran Setiap hari Rabu Itu khusus untuk Memang bimbingan Anak-anak yang berkekurangan Namun demikian Di kelas-kelas besar khususnya Itu Atas kesepakatan dengan anak Maka guru Menyediakan Waktu Untuk memberikan Pelajaran tambahan Demikian Bu Neng Terima kasih Bagaimana dengan Kakak-kakak nih Yang di SMA nih Selaras dengan Unit SMP dan SD Kami juga Para guru Menyediakan Waktu luang Untuk anak-anak Dengan Apa namanya Janjian ya Janjian sendiri Nanti Konfirmasi ke Wali kelas Kemudian Menginformasikan Ke kepala sekolah Karena Apa Di sini Mereka itu Memiliki Apa ya Ikatan sendiri ya Kalau guru Sama Anak-anak SMA kan Jaraknya Tidak terlalu ini Jadi berbeda dengan Iya Ketengkatannya itu berbeda Jadi memiliki Waktu luang Karena Kita juga Di wali kelas Membentuk Badi Jadi Badi itu sendiri Yang nanti akan Membantu juga Untuk Temannya yang Kurang dalam Menangkap materi Atau Yang lainnya Oke Jadi Teman-teman bisa Melihat ya Pelayanan Di masing-masing Unit itu Berbeda Karena memang Secara Psikologis gitu ya Pendekatan terhadap Anak-anak SMA Anak-anak SMP Maupun anak-anak SD Itu berbeda Jadi tetap Intinya Memberikan pelayanan Pelajaran tambahan Yang bisa Di adjust Disesuaikan Dengan Kebutuhan anak Kalau tadi Di SMA Anak-anak bisa langsung Ketemu gurunya Lalu Bisa dikomunikasikan Dengan wali kelas Yang di SMP itu Dengan guru langsung Bisa dengan wali kelas Gak dengan BK Di SD juga Demikian Justru malah Ditambah lagi Di SD Ditambahin 2 jam mata pelajaran Per minggunya Luar biasa ya Nah teman-teman Kalau sudah tahu Pelayannya seperti itu Kita akan Lebih tahu Lebih lanjut Tentang Kalau misalnya Gini Ada anak Sudah mengikuti Pelayanan-pelayanan Tadi yang sudah Di informasikan Oleh Teman-teman Saya tadi Gimana kalau ada anak Yang sudah mengikuti Berkali-kali Tetapi tetap saja Belum bisa mencapai Pembelajaran yang Diharapkan Atau masih Ketinggalan Nah Bagaimana Beliau-beliau itu Menginformasikan Kalau ada anak-anak Yang mengalami Seperti ini Kita dengarkan Mulai dari Pak Fran Baik Terima kasih Bu Neng Memang Kita sudah berikan Treatment Kita berikan Pelayanan Yang terbaik Untuk anak-anak Tapi masih ada aja ya Satu dua gitu ya Yang masih Butuh pendampingan Khusus Oleh karena itu Di SMA juga Akan mengkomunikasikan Dengan pihak orang tua Karena kita Belajar ini Dari dua sisi Dari sekolah Maupun dari rumah Jadi antara komunikasi itu Sendiri nanti Akan saling memberikan Informasi Oh ternyata Belajarnya di rumah itu Seperti ini Ternyata Di sekolah itu Seperti ini Jadi akan menyelaraskan Antara orang tua Dengan wali kelas Dan guru bidang studi Gitu sih Bu Nah terima kasih Bagaimana nih Pak Alek untuk di SMP Oke baik Sepakat ya Memang komunikasi Antara siswa dengan guru Guru dengan orang tua Atau sekolah dengan orang tua Itu penting sekali Karena memang Kita tujuannya adalah Tadi Sukses buat anak Anak nyaman di sekolah Belajar dan menemukan Bakat dan minatnya Seperti itu Nah di kami Itu memang juga Pastinya adalah Informasi-informasi Yang terangkum Di sekolah Tercatat di guru BK Juga ada Terus kemudian dikomunikasikan Kepada orang tua Bisa saja Pemanggilan dulu Secara personal Kepada anaknya Ditemukan Nah yang penting juga Dari pihak sekolah adalah Bagaimana guru Berefleksi terhadap Proses pembelajarannya Jadi tidak Meluluh bahwa ini Tasus ada di siswa Bisa saja Kembali ke gurunya Apakah metode yang Saya gunakan salah Atau Kurang tepat ya Atau mungkin kita harus Mengganti dengan metode yang lain Misalnya Belajar berkelompok dulu Atau pendekatan-pendekatan ilmiah Yang sudah memang dipelajari oleh Bapak-Ibu guru Untuk mensukseskan Pembelajaran di kelas Intinya adalah Informasi Antara anak Guru bidang studi Wali kelas Guru BK Dan orang tua Semua berputar Sesuai dengan alurnya Terima kasih Terima kasih Pak Alek Bagaimana nih Dengan SD Karena kan Dinamika di SD itu Pasti sangat berbeda Dengan kakak-kakaknya Silahkan Pak Markus Betul Terima kasih Bahwa Anak Itu juga sangat Dipengaruhi oleh orang tua Maka Kalau tadi komunikasi Yang sudah dijalin Dengan para orang tua Mungkin tidak cukup Berhenti di komunikasi Bahwa ketika kita Menemukan satu Temuan bahwa Ada anak-anak Yang perlu mendapatkan Satu perlakuan khusus Maka Kita kerjasamakan Dengan Pihak-pihak eksternal Seperti Psikolog Seperti Lembaga yang memang Menangani Tumbuh kembang anak Dan seterusnya Jadi supaya Informasi itu Menjadi utuh Maka pentingnya Keterbukaan orang tua Terhadap sekolah Ini juga sangat penting Itu supaya Semua demi Anak-anak kita Demikian Bu Oke terima kasih Jadi Teman-teman yang Mengikuti Perbincangan kami Bahwa Kuncinya adalah Komunikasi terbuka Dengan orang tua Jadi Hasil di sekolah Seperti apa Pendampingan Yang sudah diberikan Sekolah Seperti apa Diinformasikan Kepada Pihak orang tua Jadi orang tua Juga memberikan Informasi Apakah mungkin Ada permasalahan Di rumah Tentang anak ini Ataukah mungkin Ada informasi-informasi Lain Sehingga Kami bisa Memberikan Solusi yang tepat Kalau tadi Pak Markus menyampaikan Bekerja sama Dengan pihak luar Siapa tahu Anak perlu Pendampingan Dari psikolog Lalu hasilnya Seperti apa Karena Mungkin juga Mereka Membutuhkan Sedo teacher Ya Untuk Kasus tertentu Jadi untuk Beberapa waktu Mungkin perlu Pendampingan Gitu Karena proses Kehidupan Setiap Anak itu Pasti akan Mempengaruhi Kondisi belajar Di sekolah Baik Luar biasa ya Nah Sekarang kita mau Tahu nih Sebetulnya Kalau yang sudah Dijelaskan oleh Teman-teman tadi Saya mau tanya Kepada Teman-teman Di rumah Seberapa penting Sih Les tambahan Nah Kita mau tahu nih Dari Para Memegang Apa namanya Standar pelayanan Di unit masing-masing Masukannya Seperti apa Silahkan Mulai dari Pak Alek Oke Baik Terima kasih Bu Hening Kalau ditanya Seperti itu Penting Penting Tentunya penting Bagi mereka Yang membutuhkan Terlebih Ini yang Perlu diperhatikan Bahwa Kecerdasan anak Itu bukan hanya Kecerdasan Di bidang akademik saja Ada kecerdasan Kecerdasan lain Yang tentunya Perlu ditingkatkan Gitu ya Jadi kalau Ditanya Penting gak penting Ya tadi Kalau anak memang Mau naik ke level Yang lebih Tinggi lagi Nah tentunya Sekolah Sekolah di Setelah Maris Pasti ada lah ya Ada lembaga khusus Yang juga Bekerja sama Untuk istilahnya Anak kecil Hunting gitu Misalnya belajar sesuatu Entah di musik Entah di seni Dan lain-lain Jadi seperti itu Seperti itu Baik Gimana dengan SP Pak Markus Ya tentu Kalau layanan Di bidang akademik Sudah Sangat baik Melalui Penugasan-penugasan Yang juga bisa Diakses Melalui LMS Tetapi Juga Pendampingan guru Yang memang Sudah luar biasa Maka Dari si akademik Sesungguhnya ya Sudah tidak perlu Lagi Lagi Tetapi Anak-anak tentu Punya Tadi sudah dikatakan Pak Alek Punya Keterdasan yang Berbeda-beda Perlu pengembangan Bakat yang Berbeda-beda Jadi Mungkin Keterampilan-keterampilan Hidup inilah Yang menjadi Bekal anak Untuk bisa Survive di Masa yang akan datang Termasuk Di SD itu Kan untuk Matematika Sudah ada Tambahan Kubit ya Pak Jadi untuk Matematikanya Harusnya sudah Tidak perlu Tambahan Les Begitu juga Untuk seluruh Unit kan Pakai Buku yang Bahasa Inggris Yang ada E-learningnya Baik Kita dengarkan Bagaimana dengan SMA Oke Jika ditanya Penting Dan tidak pentingnya Les tambahan Kalau menurut saya Pribadi sih Tidak perlu ya Karena Apa Di SMA sendiri Tadi sudah disampaikan Bahwa Kita pelayanan Sudah Luar biasa Untuk anak-anak itu Sendiri Kemudian Komunikasi Ke orang tua Juga sudah Terjalin dengan Baik Tapi memang Ada satu Yang anak itu Memang pengen Meraih prestasi Lebih Artinya Minatnya lebih Tapi Lebih kemana Lebih ke Keterampilan Lebih ke Keterampilan Jadi Kalau untuk Secara pengetahuan Dari SMA Sendiri Sudah Cukup Untuk Anak-anak Bisa mengembangkan Potensi Di bidang akademiknya Baik Nah Teman-teman Kalau yang Putra-puterinya Sudah sekolah Di Stella Maris Pasti Apa yang disampaikan Teman-teman saya ini Sudah dirasakan Manfaatnya Nah yang masih Belum bergabung Di Stella Maris Pasti tanya dong Tentang hal ini Gitu ya Jadi teman-teman Kalau di Stella Maris itu Hubungan antara Sekolah dengan orang tua Itu sebagai partner Jadi kami Jadi kami Open communication Kalau misalnya ada Permasalahan Dengan anak Yang mengganggu Keberhasilan studi Di sekolah Orang tua bisa Ketemu dengan kami Siapapun yang mau Diketemu yang berkaitan Dengan tadi Permasalahan anak Nah itulah Stella Maris BSD Lalu apalagi Tadi kalau Teman-teman Mengikuti Perbincangan kami Banyak hal yang Diberikan oleh Pihak sekolah Untuk pendampingan Terhadap anak-anak Nah pertanyaan Berikutnya nih Apa sih yang Diupayakan Stella Maris Di level Masing-masing Untuk mendukung Prestasi anak-anak Kalau di awal Kita membicarakan Yang ketinggalan Mata pelajaran Ketinggalan Untuk Proses pembelajaran Nah Program apa Yang diberikan oleh Stella Maris BSD Untuk meningkatkan Prestasi anak Baik akademik Maupun non-akademik Nah Akademik tadi Sudah dibahas Sekarang Apa Usaha-usaha Tiap unit Untuk mendukung Prestasi anak Yang tadi berbeda-beda Silahkan Dimulai dari Pak Markus Ya Terima kasih Untuk mencapai Prestasi yang tinggi Tentu ini Dibekali Untuk juga Anak-anak Yang punya Kecepatan belajar Yang baik Maka Anak-anak Yang punya Prestasi secara khusus Itu kita berikan Satu Wadah bimbingan Yang dalam bentuk Klub Ada klub Bahasa Inggris Ada klub Matematika Ada klub Science Bahkan Mereka yang punya Bakat di bidang musik Kita punya klub Bidang musik Khususnya permainan Misalnya Bermain band Dan seterusnya Itu bagian dari Bagaimana anak-anak ini Mencapai prestasinya Tidak cukup Dengan pendampingan Tetapi juga kita Berikan ruang Yang cukup Untuk mereka Berani berkompetisi Untuk berani Keluar Mengikuti Lomba Di berbagai Event lomba Yang ada di luar Misalnya Juga di bidang Entrepreneur Kita pernah juga Menjuarai Di tingkat internasional Begitu Sekarang kita lihat Dari SMP Seperti apa Pak Alek Oke baik Terima kasih Bu Ning Untuk di SMP Dari fase awal Dari kelas 7 Itu anak-anak Ketika masuk Kita ases dengan Tes Psikotest Nah Kemudian Di psikotest disini Diukur Bukan hanya segi akademik Tetapi non-akademik Dari sisi non-akademiknya ini Ter-record Istilahnya Bakat dan minat anak Disini Kemudian Barulah kita wadahi Nah Proses pewadaannya Juga unik Kadang-kadang Dalam tiap tahun Kita memberikan Survei ke anak Untuk ekstra kurikuler Apa yang diminati Begitu Kalau ekstra kurikuler Tadi bisa Pindah-pindah ya Bisa dari semester 1 Ke semester 2 Boleh Kemudian Yang fix itu Adalah di klub Di klub ini Seperti apa yang dikatakan Pak Markus Memadahi anak-anak Yang Sudah punya potensi Dan memang siap Untuk mengikuti lomba Baik lomba Di tingkat Kecamatan Kemudian provinsi Sampai dengan Internasional Gitu Kemarin Kayak kemarin Kita dari klub Ada juga yang Ansambel Musik Itu sudah FLS 2N Untuk tingkat kecamatan Sudah lolos Ada pantomim Dan lain-lain Itu disaring dari Kegiatan-kegiatan itu Jadi Ada ekstra kurikuler Ada klub Kemudian Pembelajarannya pun Pembelajarannya Ada yang sekarang Kita aplikasi adalah Pembelajaran STEM Disini ada Kegiatan anak-anak Jadi pembelajaran Project Based Learning Jadi nanti Anak-anak disini Ada praktek Lintas bidang Jadi Klub-klub tersebut Juga memang Dipersiapkan Untuk kegiatan Untuk Lomba-lomba Lomba-lomba Baik dari skala Kecamatan Kemudian naik Ke provinsi Nasional Sampai dengan Ke internasional Seperti yang kemarin Kita sudah dapat Juara beberapa Di bidang FLN Seperti dari Ekstra kurikuler Atau dari klubnya Ensemble musik Itu yang pertama Kemudian yang kedua Yang kedua adalah Kemudian Memetakan anak Juga berdasarkan Minat bakatnya mereka Ya Seperti misalnya Untuk di bidang karakter Di bidang karakter Kami di awal tahun Juga ada Yang namanya Kegiatan untuk Mempertajam Karakter-karakter bawaan Yang sudah ada dari rumah Sampai dengan Karakter Stella Marian Yang memang Sudah dibangun Dari TK SD SMP Sampai dengan SMA Sehingga Bukan hanya Cerdas dari Akademiknya saja Tapi Kecerdasan sosial Itu juga Bisa terlihat Dari 14 karakter Yang sudah ditanamkan Di Stella Maris Oke Terima kasih Nah Sekarang terakhir nih Untuk kakak-kakak Yang paling besar nih Bagaimana nih Di unit SMA Mendukung Anak-anak Yang punya prestasi Oke terima kasih Bu Ini memang Apa Hampir mirip ya Dengan SD SMP SMA Ini Apa namanya Kita programnya Berkelanjutan Jadi dari SD SMP Dan SMA Memang Ada ekstra kurikulan Yang wajib mereka Ikuti disitu Sebagai Awal mereka memilih Oh saya ini Cocoknya Ikut Keterampilan apa sih Nah setelah itu Ada anak nih Yang pengen banget Pengen Menonjol bakatnya Contohnya di bidang Science Nah ini kita juga ada Klub Klub yang mewadai mereka Yang nantinya Itu Mengikuti berbagai bidang Perlombaan Kemarin juga ikut di Klub Dari Internasional juga ikut Kemudian ada Entrepreneur Klub Entrepreneur Klub Akuntansi juga ada Jadi kita juga Bekerja sama dengan Universitas juga Terkait dengan Klub itu sendiri Kemudian yang berikutnya Itu Kita mengapresiasi Dan mendukung anak Tentunya Dalam mereka Pengen mengembangkan Prestasi mereka ya Dari berbagai Lomba yang akan diikuti Mulai dari Lomba akademik Maupun Akademik Mulai dari tingkat Regional Sampai tingkat Internasional Itu Kami juga Bekerja sama dengan Pihak luar juga Dalam mengembangkan Bakat Minat Mereka Baik Nggak terasa ya Perbincangan kita Ternyata sudah Cukup lama Dan saya yakin Teman-teman Mendapatkan insight Pelayanan di Stella Maris BSD itu Seperti apa Nah Kalau kita Rangkum tadi Apa yang Disampaikan teman-teman Bahwa Les tambahan itu Kalau memang Mengikuti Apa yang diberikan Oleh Stella Maris Untuk yang Akademik Tidak perlu Tetapi Silahkan Mengambil Les-les Yang berkaitan Dengan tadi Life skill Skill anak Bakat Minat Gitu Nah teman-teman Kalaupun memang Harus Anak mengikuti Les tambahan Nggak usah keluar Dari Stella Maris Kami Seperti One stop Education Services Jadi kami Juga menyediakan Learning center Yang mendukung Entah itu Akademik Maupun non-akademik Tadi kalau anak Yang mau belajar Poding Ada Ada yang belajar Robotik Ada Ada yang belajar Multimedia Ada Yang belajar Tentang fotografi Kami juga Menyediakan Jadi Teman-teman Silahkan Yang punya putra-putri Yang mau bersekolah Di tempat Kami Stella Maris Silahkan Datang saja Ke Stella Maris Membuktikan Benar nggak sih Yang disampaikan Oleh teman-teman tadi Dan juga Teman-teman Bisa melihat Di media sosial Kami Ataupun Di website kami Untuk Di media sosial Silahkan Di IG Maupun di TikTok Stella Maris Underscore BSD Jadi disana Teman-teman Bisa melihat Produk Layanan-layanan Layanan-layanan Di Stella Maris BSD Nah Buat yang tertarik Untuk Lebih tahu Bisa juga Bertemu Dengan Tim kami Yang di bagian Admission Atau PMB Itu ada Di 0812 956 8 29 20 Baik Karena sudah Banyak informasi Yang kami berikan Tentang Pelayanan kami Untuk menjawab Keresahan orang tua Kalau tidak bisa Mengikuti pelajaran Karena ada kondisi Terpentu Kiranya Apa yang disampaikan Teman-teman saya Ini Bisa memberikan Kelegaan Untuk teman-teman Ya Dan teman-teman Bisa Kalau kami ada Informasi tentang Kegiatan Boleh loh Bergabung Walaupun saat ini Belum Sekolah Di Stella Maris Akhir kata Saya Uning Widya Seti Anastasia Sebagai Head Of National School Seramalus PSB Saya Franz Saya Alex Gego Dan Saya Markus Mengucapkan Terima kasih Dan kami Undur diri Sampai Ketemu Di Tema Podcast Stematalk Berikutnya Bye Sampai 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 Sampai